Jadi ada, laki-laki kan bersaing, otak perempuan berkumpul. Karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit, dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bahwa sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu itu sedikit. Waktu itu sedikit. Jadi interaksi dengan keluarga itu sedikit. Saya sudah lakukan sedikit itu sudah oke gitu. Karena prioritas-prioritas yang lainnya gitu. Maka kalau mau ngomong serius tuh, ada caranya tuh, ada tiga tuh adabnya. Satu, tentukan jadwal. Ya, nanti habis asar aku ngomong ya gitu. Terus durasi. Wah kita udah was-was tuh, Bu. Terus terang tuh, kalau disayang gitu disayang, wah mau ngomong apa nih? Sama durasi waktu, itu harus ditentukan. 15 menit aja gitu. Dan menit ya, jangan jam. Kalau jam ditinggal. Oh, 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama istrinya, suka tersesat totalnya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu? Agendanya apa? Iya. Makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Supaya menghindarin istri? Iya. Karena rapat itu memenuhi tiga tadi. Saya pikir karena untuk menghindarin istri ngobrol. Dia rapat jelas waktunya. Durasinya jelas. Itinerainya jelas. Nah, kita begitu. Nah, terus waktu misalnya kesel, itu nggak. Kan saya dulu salah misalnya. Kamu nih selalu bikin kesel aku gitu. Ada kan, selalu gitu. Nggak boleh. Ya, itu kan dia tangkepnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Jadi, sampaikannya pesan saya gitu. Ayah, aku kesel banget. Jadi, aku. Baru dia tanya, kesel sama siapa? Mbak kamu. Dadah. Apanya. Saya tuh waktu pertama kali latihan, itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit. Supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat. Makanya dicatat. Ini, ini, ini. Dia udah minta maaf. Oke, gitu. Ya udah.